Halo guys, pake gelang dari brand milik anak hari Tanu Sedibyo, Nagita Slavina umpetin 28 juta di pergelangan tangannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar gak ketinggalan info terbaru dari kami. Nagita Slavina dikenal sebagai artis yang sering mengenakan barang-barang branded nan mahal. Namun, istri Raffi Ahmad itu seolah tidak pernah sengaja memamerkan barang-barang branded miliknya tersebut. Baru-baru ini, Nagita Slavina diketahui memakai gelang kecil yang ternyata harganya sangat mahal. Gelang tersebut digunakan oleh Ibunda Raffatar sebagai pelengkap penampilannya, agar terlihat lebih stylish dan menawan. Salah satunya, Nagita Slavina kedapatan mengenakan gelang kecil mungil saat syuting segmen Powerpots bersama selebgram Aukarin dan Erika Carlina sekitar bulan April kemarin. Pada Sabtu 17 Juli 2021, baru terungkap bahwa gelang Nagita harganya tak murah. Fakta itu diungkap oleh akun Instagram at fashion underscore Nagita Slavina. Nyonya Andara tersebut memakai gelang rainbow sapir tenis dari merek Clemens Ellery dengan harga Rp 28 juta. Clemens Ellery sendiri perusahaan perhiasan milik Valencia Tano Sudibio. Perhiasan mereka dibuat di Hong Kong dengan memakai emas 18 karat dan berlian berkualitas tinggi. Warganet jelas heboh mengomentari gelang kecil Nagita yang harganya mencapai puluhan juta. Mereka kaget lantaran gelang itu nyaris tak kelihatan ketika dipakai. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys. Sampai jumpa.